terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton yahoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nabi Gaya dan kembali di channel kemuncok yang terpali ini pembuatan rangka untuk berjualan sayur ataupun untuk jualan dua ya jadi jadi ini posisinya kita bikin rak untuk bagian atasnya ini ini Mas Erwin lagi por ini bikin raknya seperti ini jadi nanti buah dan sayurnya ini taruh di bagian atas jangan ini buat barang apalah dan untuk pembuatannya seperti ini aja lah nanti kita tak kasih terpal dan belakang kita lagi bikin pintunya biar ketika pembeli bisa enak ya pas lagi beli sayur kan jadi ada tutupnya kalau pas lagi manggal ya ini posisi seperti ini modelnya pembuatan pembuatannya dan ini untuk depannya nih tetap pasang setelah ini sudah selesai semua ini nunggu belasnya ini sudah agak adum jadi nanti tak lepas pasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera mobil ini di full interior untuk bagian dalam sekarang untuk bagian belakang untuk bagian rangka yang kita kasih terpal sampai pembuatan rangka untuk model pembuatan untuk di mangkal untuk pembuatan tempat warung ya ini untuk jualan buah atau sayur ini jadi pembuatannya ini misalnya dari rangkanya sendiri kan tadi udah tak terangkan ini bisa untuk taruh buah ataupun sayur sedangkan ini pedagangnya nanti di sini pakai korsi ya lalu untuk yang pembelinya itu nanti di sini dan ini pintunya untuk buat melindungi atasnya ya sedangkan untuk bagian pinggirnya juga ini ini untuk melindungi panas untuk jadi pembelinya juga nanti nggak kepanasan ketika pas lagi manggal di daerah mana ya ini untuk Suzuki New Series ini sangat recommended apalagi untuk bagian atasnya ini sudah tak bikin tak bikin seperti ini nah seperti ini ya ini ada tulis seperti ini lalu tak kasih tambang tengahnya ya jadi posisi yang terpali ini narik ke depan bagian yang ini melekat pada bagian kabin jadi kalau hujan itu airnya nggak ngecembung ke sebelah sini nih ya ini ketika kita sudah tak buka semua ini orangnya mintanya cuman bagiannya separuh saja ya nggak bikin full untuk yang dulu kan saya seringnya baginya full supaya merapat untuk kanan kiri dan belakang cuman ini orangnya mintanya cuman belakangnya saja yang tak kasih pintu pakai plat lalu kita lapisin sedangkan untuk bagian pinggirnya ini cuman menutupin pada bagian sini saja ya ini orangnya mintanya seperti itu ya dan ketika mau tak kita tutup untuk bagian kanan kirinya tanpa tutupan ini penyangganya kita tekuk seperti ini yang enggak nah tekuk pakainya cuman baut yang enggak terlalu rumat karena langsung setting bagian pinggir ini langsung kita kunci ya jadi ketika nanti jalan posisi seperti ini ini enggak akan bunyi lewak ini cuman sungginya cuma satu aja gausnya terlalu banyak ya ini untuk bagian pinggir ini orangnya bikinnya ini enggak minta full ya biasanya kan kita bikin full kalau yang dulu-dulu ini mintanya cuma pintanya cuman pinggir saja sedangkan untuk pinggir belakangnya dibikin full seperti ini supaya nanti pembeli yang dibelakang itu kalau pintunya dibuka ini langsung bisa menutup bagian atas kepala ya ini kita kasih nanti orangnya nanti mau kasih penyangga pakai kayu atau besi yang terpenting kami bikinnya itu enggak penyangga yang sebelah sini nih soalnya kalau penyangga sebelah sini ini kalau kita bikin terus jatuh kan malah repot paling recommended penyangga yang berdiri ataupun pakai tali yang seperti itu ini ketika tak tutup seperti ini dengan untuk bagian pinggir tidak nutup ya gampang jangan cuman ya ini langsung dilepas aja ya Oke coba coba tinggal dilepas untuk membuatannya untuk bagian tengah ini kita kasih sabuk kita kasih sabuk biar ini terpanya sesuai pada posisinya ya nggak kesar kanan kiri dan belakang untuk mau bukanya seperti ini pengunciannya di sini paskan-pengkepaskan yang kunci nah ini kunci chip nah sudah ini juga sudah setting kan nih hasil seperti ini untuk bagian luarnya dan untuk pada bagian interior yang dulu ini kita tak bikin sudah seperti apakah ya ini berapa tahu ini interiornya seperti ini ya ini untuk bagian pintu ya tak lapisin full untuk bagian dalam kabin sini ya ini joknya ya kalau kita lihat dari sebelah sini ya ini bagian belakang ini sudah seperti ini pembuatan bersama saya dan Mas Andi ya waktu dua tahun yang lalu berapa tahun yang lalu ini ini kondisi jok masih seperti ini Alhamdulillah lah masih recommended lah ini tak motif seperti ini Aduh tak motif seperti ini nah ini pekerjaan sampai malam ini tak lembur ini seperti ini bagi anda yang mau bikin terus mobilnya pick up nya dari mobil Suzuki 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 New Cherry Daju Kremec atau Mitsubishi T120SS atau yang lain ya silahkan saja hubungi kami nanti motak mobilnya pembuatan rangka dan terpal ataupun bagian interior mobil biar supaya seperti ini ya silahkan saja hubungi di nomor bawah itu di 0878 287 10148 atau Facebook atau Instagram di jok mobil terpal degal tiktok juga ada di jok mobil terpal degal ya ini untuk bagian interior mobil kalau yang tadi saya udah bahas untuk bagian belakang rangka dan terpalnya sekarang ini sudah seperti ini ya sampai pintunya juga sudah ya bagi anda yang belum tekan tombol spread silahkan tekan tombol kalau supaya kan supaya itu gratis dan nanti untuk pemasangannya request ya mintanya mau seperti apa saya bersama Mas Sandi ini ya set marker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa salam hebat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.